Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meng-converter Meng-convert ya Meng-compress video yang ukurannya sangat besar Misalnya contohnya kayak gini Ada video Video maulid ya Kumpulan video maulid yang dikirim oleh panitia Mereka tidak sanggup mengerjakannya Ini ada video maulid foldernya Kita lihat misinya berapa juga Klik kanan properties 19,8GB 19,8GB Itu gede banget itu yang membuat panitia nyerah Mau di upload ke youtube bagaimana caranya Terus di dalam folder ini ada berapa videonya Jumlahnya ada Jumlahnya ada 57 Dari mana kita tahu disini Dia kasih tahu 58 item Di jumlah video dalam folder ini Ada 58 item Sekarang bagaimana caranya Agar Yang tadi 19 Kita pulang Yang tadi awalnya 19,8GB Setelah kita Kompres Ini ada di video output Klik kanan Properties Nah menjadi 1,633GB Jadi dari 19,8GB Menjadi 1,633GB Nah kalau kita lihat disini Nah jumlah videonya Ini ada 60 Karena ada tambahan Tadi ada video lain Yang tadi awalnya 58 Yang ini 58 Hasilnya Masih tetap bagus Dari 19GB Menjadi 1,3GB Masih bagus Hasil kompresi Masih bagus Jadi sebaiknya Kita gunakan aplikasi apa Aplikasi yang paling bagus Menurut saya Itu adalah Video Karena dia ini gratis Tapi luar biasa Nanti kalau misalnya Teman-teman ingin Punya aplikasi ini Silahkan unduh Linknya saya taruh Di deskripsi Nah ini kita Cara mainkannya Dan klik Video-video Ini muncul seperti ini Lalu kita klik Add video Disini Nah kita cari tadi Video Kalau mau lidnya Dia mau lid Ini dia Ini Jumlahnya tidak ada 58 Kita klik Ska 1 Ctrl A Ini kita pilih semua Lalu kita klik open Nah ini Video to video Menawarkan Mau jadi apa Nanti jenis videonya Ada api Ada mp1 Mp2 Mp4 Ya ada mp4 Yang lebih ringan Ada quick Dan seterusnya tuh Mau jadi apa Nah saya biasanya Menggunakan ini Mp4 Karena kalau ini Nanti hasilnya bisa Di edit Di kinemaster Bisa di edit Di filmora Di korea video studio Dan lain sebagainya Kita pilih yang ini ya Kita pilih yang ini Kalau kita klik ok Nah semua video ini Yang tadi jumlahnya 58 Akan ditampilkan di layar Video to video Untuk di compress Nah seperti ini Hanya nanti Sebelum di convert Sebaiknya layar Layar monitor Ini di setting dulu Di setting Supaya gak tidur Kalau layarnya tidur Ini aplikasinya gak kerja Kalau bisa Kita setting never Artisnya di setting never Artis tidak pernah tidur Ini saya mengkompres ini Dari Habis maghrib Sampai subuh Jadi saya pantang Saya pantang laptop Ini dari Dari maghrib Sampai subuh Charger Jangan lupa di charger terus Laptopnya Layar ini di setting Di setting Never Jangan sampai tidur Jadi kita tidak perlu Mencolek-colek Atau menggeser-geser Mouse Nah ini kalau udah begini Tinggal Di Convert Nah ini adalah tampilan Video to video Sedang mengkonversi Video yang begitu banyak Yang awalnya sekian Menjadi sekian Ini kita tunggu sampai semuanya selesai Begitu ya caranya Hasilnya ada di Dokumen ini nanti disini Nih ya Ada di my document Ada di video output Hasilnya disini tuh kayak gini Di file size-nya tuh ketahuan 11 MB Nanti akan menjadi berapa disini Terus ada yang 1,33 Nanti jadi berapa Dijelaskan semuanya Nah terus Kalau misalnya Kita ngerekam suara Di perekam suara Di handphone Itu kalau kita Panggil di film Mural itu ditolak Hasil suaranya Kita panggil di Kita panggil di Kine master Itu juga ditolak Nah sekarang Ini hasil Hasil ini nih Hasil rekam suara Yang dari 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 Handphone Contohnya ini 116 MB Aneh Kalau di colek Dia terus menerang Suara rekaman Rekaman suara Yang dibuat di Perekam suara Di handphone Ini ditolak Di Gine master Ditolak Kemudian di film Mural ditolak Di Video studio Juga ditolak Ini Karena jenis Style-nya Kita klik kanan Properties 3GPP Nah ini ditolak Oleh karena itu Ini harus kita Rubah Menjadi MP3 Ini nih Caranya kita gunakan Ini juga Video 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 Kita buka dulu Aplikasi video-video Kita panggil Kita panggil Kita panggil Ini Kemudian Kita klik desktop Tadi saya taruh di desktop Ini harus ada All file Jadi biar kebaca Ya nggak Dia disini Nggak ada Makanya disini Kita pilihnya All file Nah dia ada Ini Ini 3GPP 3GPP Lo yang kita buat Di perekam suara Di handphone Terus kita ubah Menjadi MP3 Nanti jadinya kayak gini nih Di MP3 Ini tadi kita buka Ini tadi kita buka ya Kita panggil dulu Rekaman dari handphone Kita ubah menjadi MP3 Caranya kita buka video-video Klik disini Klik disini Add video Lalu kita Panggil nih Suara Nah disini kita pilih audio nih Jangan video profil Kita pilihnya Audio Profil Nah video 3GPP Tadi mau jadi jenis file apa Ada MP3 Ada MP2 AAC Dan seterusnya Dan seterusnya Banyak sekali pilihan Luar biasa nih aplikasi Jadi walaupun free Tapi gagahnya Cerdasan bukan main Kita klik MP3 ya Karena Dengan file MP3 itu Bisa diterima Dimana aja Di 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 Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Klik Oke Nah itu Suara Satu Yang awalnya 3GPP Menjadi MP3 Jadi Ada di audio Ada di video output Kita klik convert Jadi hasilnya Nanti ada di my document Di video output Nah dari mana kita tuh Ini udah selesai Nanti ini udah menyatakan 100% Nah kita close Kita lihat hasilnya Di my document Video output Nah ini udah suara Kita dapat klik Jadi 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 Nanti dia Kalau dipanggil Di Gilmora Misalnya kayak gini Coba kita panggil Di Input Media Kalau kita panggil Yang tadi Yang suara asli Rekaman dari Kita all file Ya Rekaman dari Handphone Ini yang suara ini Ditolak Sama Gilmora Tuh Sorry File ini Tidak support Kita harus Mengubahnya Menjadi file MP3 Support media Ini Disini Ini yang sudah Di convert Menjadi MP3 Open Nah ini sekarang Sudah ada Sudah bisa Sehingga ini bisa Kita Drag Di bawah sini Ya Demikian Cara Convert Atau compress video Yang berukuran Sangat besar Menggunakan Aplikasi gratis Yaitu Video Agar Hasilnya Menjadi Lebih Kecil Sehingga Kita mudah Mengedit Gini Gini Master Mengupload Ke youtube Dan sebagainya Selamat Mencoba Mencoba selamat menikmati